Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewa Nidulen Hari ini Hari Senin teman-teman Tanggal 20 Desember Tahun 2021 Nah kami kebetulan hari ini Lagi di kebun Karena pekerja kami libur Selama 2 hari padahal Minggu ini Kami ada banyak pekerjaan Teman-teman yang harus kita Lakukan Untuk mengejar target pertumbuhan Sampai akhir Sampai 6 bulan ke depan Sehingga Persiapan kami untuk memasuki Fase generatif benar-benar Matang Siap Karena itu dalam Akhir menjelang akhir tahun ini Kami akan Lakukan Berberapa langkah Untuk mengejar Sisa waktu 6 bulan Agar Pendurian kami Yang jumlahnya kurang lebih Kurang lebih Yang untuk siap Untuk fase generatif itu Sekitar 70an 60 lah Yang kebetulan ini jenis Bawor Di depan ini Ada Duri hitam Itu Bawor Nah Target pertumbuhan yang ingin Kami capai Di sisa 6 bulan terakhir Ini adalah Pembesaran cabang dan batang Agar benar-benar Siap Cabangnya Siap untuk menupang Buah durian yang tidak kecil Batangnya Juga semakin membesar Secara fisik Sudah seperti ini Ya Kalau dimuat ini Kalau diisi 1 2 Masih mungkin Memungkinkan Apalagi saya masih punya waktu 6 bulan Untuk ngejar target Nah Minggu ini Kita akan lakukan Ya Pemeriksaan Secara rutin Yang kita lakukan Setiap 3 hari Sekali Ya Cabang dan batangnya Kita lihat Satu persatu Ya Satu persatu Untuk memastikan Ya Daunnya sehat Ya Cabangnya Cabangnya juga Mendukung Ini jenis montong Ini jenis montong Nah Ini jenis power Yang sebelah sini Nah Ini jenis power Yang di tengah Juga Ada teman-teman Ada duritan Yang sini Paling banyak Power Nah Upaya yang Kami lakukan Adalah Dalam Bulan depan Itu muncul lagi Satu kali tunas Nah Satu kali tunas ini Sebagai bekal Nanti Untuk Mengeluarkan bunga Pada bulan Juni Ini teman-teman Targetnya Jadi Dalam bulan depan Ini Ini akan muncul tunas Akan muncul tunas Akan muncul tunas Akan muncul tunas baru Ya Nah tugasnya tunas Yang muncul pada bulan Janu Nari Nanti adalah Mengeluarkan bunga Untuk proses Untuk proses Untuk proses pembungaan Jadi ada waktu Ya misalnya Februari Maret April Mai Juni Ada waktu Lima bulan Ya Ada waktu lima bulan Kemudian Tiga bulan Kemudian Jadi Bulan Februari Maret April Itu akan muncul Tunas lagi Target kami Ya Akan muncul tunas kedua Ya Tunas kedua Yang itu tugas Tugasnya Daunnya Yang muncul nanti Itu adalah Untuk proses pengisian buah Targetnya seperti itu Nah itu Yang kami pelajari Dari beberapa teman Yang lebih senior Dari beberapa tulisan Yang lebih fakar Daripada kami Bahwa Tunas pertama Yang muncul pada bulan Januari Itu tugasnya adalah Memunculkan bunga Ya Memunculkan bunga Tugasnya Pada bulan Juni Ya Kemudian tunas yang kedua Yang nanti Diperkirakan Kami perkirakan Itu terjadi Pada bulan April Tugasnya adalah Mengisi buah Pengisian Buah Nah ini Karena itu Kami berpacu ini teman Ya Dua kali muncul tunas ini Harapan kami Akan terjadi Pertumbuhan yang Optimal Pada pembesaran Cabang dan patang Dan tunas apa itu Daunnya nanti kami jaga Supaya tidak terkena Penyakit Karena apa Kalau terkena penyakit Pasti nanti Proses pembungaannya Akan berjalan Tidak sesuai dengan harapan Begitu juga Pada fase pengisian Buah Akan tidak Tidak akan menjadi maksimal Karena itu Sangat penting sekali Sangat penting sekali Menjaga Tunas pertama Dan tunas dua Yang sedang kita program Sedang kita program Untuk Dilakukan segera Jadi Dalam minggu-minggu ini Minggu depan lah Dalam akhir bulan ini Kita akan lakukan Pemumpukan Pupuk kandang Ya Pupuk kandang Kita campur dengan Migurisa Plus Trichoderma Teman-teman Ya Kemudian Dilanjutkan dengan Pupuk majemuk Ya Nah ini kita Tengok ya Yang kira-kira Nanti Siap untuk Dibuahkan Disisa Waktu 6 bulan Kedepan Nah ini Ini satu Ini juga Di depan itu Itu jenis duritam Nah ini jenis Bawor Depan ini jenis Bawor Daunnya Hijau Tua Indikasi Kloribillnya Tinggi Indikasi Kloribillnya Tinggi Ini barusan Sumbuh dari sakit Tapi Alhamdulillah Sudah luar biasa Ini Sempat sakit Dua bulan Ini juga Ini jenis Apa ini Bawor Ini jenis Musangking Nah di tengah Disana itu Ada Duri hitam Ada 6 Duri hitam Di depannya Ini juga Duri hitam Tapi Bukan untuk Tahun depan Tahun berikutnya Ini bawor Untuk tahun berikutnya Satu setengah tahun Lagi lah Bawor Ini juga Tidak tahu Bisa tahu Ini Belum Jadi tahun Berikutnya Ini juga Di sebelahnya Ini tahun Berikutnya Nah kalau Duri hitam ini Insyaallah Tahun ini Insyaallah Tahun ini Cabang dan batangnya Sudah memungkinkan Ini Kalau Satu Batang Saya isi Satu 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 cabang Saya isi Satu Bisa isi Sampai Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Sebelih Lebih Dari Sepuluh Lumayan Setidaknya Semoga tahun depan Kami bisa menikmati Buah durian Dari kebun kami Teman-teman Itu target kami Tahun ini Tahun depan Bukan tahun ini Setidaknya Kami bisa menikmati Syukur Bisa Sedikit berbagi Pada teman-teman Yang lebih senior Yang telah Selama ini Ya Mau Menularkan Ilmunya Kepada kami Itu Duri hitam Ini masih sakit Ini masih sakit Tapi sudah Perangsur-angsur Sembuh Segera kita Puning ulang Ini Ini Bawar Bawar Duri hitam Oke teman-teman Itulah Kira-kira Yang bisa kami Bagikan pagi ini Semoga bermanfaat Daunnya Kelihatan hijau Ya karena Pamikronya dapat Makronya dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih